Oh ini ada apa riwoh-riwoh ini biasanya satu biji itu kalau ukuran ini 3-4 kg 3 kg kali 7 21 berarti hampir 50 sahabat coba ini Bapak yang rajin tangguh di pedesaan ini bedas sekali ataupun memang kuat terosak Masya Allah eh Masya Allah Robi saya kalah ngemerahnya Masya Allah Masya Allah Terima kasih telah menonton 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 ini seperti kegiatan pendang menyambut ini bulan ramadhan yang berarti memang setiap tahun begini tapi Alhamdulillah ini Bapak ini kecil tapi rosak itu kuat-kuat ya jadi susah rosak kata orang ini bedas ya ini di tebak ada 10 kilo sebelah lebihnya tergantung biji Pak biasanya satu biji itu kalau berarti gini 3 kilo 3 kilo kali tujuh 21 berarti hampir 50 sahabatnya coba ini Bapak yang rajin tangguh di pedesaan ini bedas sekali ataupun memang kuat rosak Masya Allah coplok banget tuh kameramen kali ya janganlah jadi ini mah ternyata ada trik kamera ada trik membawa juga dikalkankan acili umpamanya Masya Allah Robi saya kalah kameranya tuh sahabat jadi selain suasana pedesaan masih kental banyak kolam juga lihat untuk panoramanya sahabat ya deretan sawah teras sering lagi menghijau-hijaunya ini mah untuk balong ini mah yang penghobi ngurak belut mah wah surganya ini tuh lihat sahabat untuk medannya memang ke atas dan kita pun rusuhan ngudanya ini beratnya jadi sangat enggak saya emang enggak ngegoda karunya capek Masya Allah ya ya saya belum soalnya saya tidak punya persiapan untuk di area seperti itu jadi saya mah keungan kalau istilah keungan teborangan bahasa Jerman mah aduh sahabat coba lihat untuk pionya Masya Allah Robi itu sawah di bawah ya betapa makmur negara Indonesia nanti nanti kita eh setelah mengakhiri ini menuturkan Bapak yang manggul ini disebut Bapak lama kurang tepat dan masih muda ini Aduh Aa gitu kalau di Sundama ya Aduh seti jali ke saya eh ada 100 meter main anjak diteh Tuh sahabat ternyata jadi diunjal di tandianku mobil mudahan ini kerjaan sia ini barokah tidak sia-sia untuk menaptahi keluarga dan memang untuk rumahnya disini sahabat sudah pada permanen Oh ini ada apa riwuh-riwuh ini Oh jadi ada orang kota pengen menerwegan katanya ah si teteh eh kakak serteh ayah 252 lah dua juga lumayan tuh sahabat kalau yang ini mawanya dipundak tidak dipanggul ini lebih khas lagi ini Aduh suasana sorenya semakin terasa di pedesaan sahabat ya aroma Ramadhan sudah mulai terasa Mudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mendarat dengan mulus. Tapi nyang sangken. Dan untuk istilahnya di bawah ada temannya lagi atau istilahnya mungkin kenek ya. Yang mengatur untuk posisi agar tiga tergulutuk ke bawah. Karena memang untuk lokasi sahabat ini bukan curam lagi. Ini tebing di bawahnya langsung kolam dan pesawahan. Dan ini sahabat madrasah seperti yang dibilang bapak tadi ya. Al-Munawaruh hasil swadaya masyarakat Ciledug RT. Sahabat itu? RW hijin ya? RT Tilo RW 1 memang megalam. Alhamdulillah ya sahabat ya. Nyaman lagi ya. Coba lihat. Kita ke arah atas sedikit naik. Dan memang walaupun terjahal sudah dikasih tangga untuk Tete Rejelian biar tidak ketika sewaan sahabat ya. Dan untuk WC-nya Alhamdulillah naik sahabat ke atas. Saya juga ini seumur-umur baru ke arah sini. Tuh. Masya Allah. Tuh ternyata sahabat ditinggalkan Saker Dengte sudah turun. Atau Kalapa Muda. Masya Allah. Seperti ini ya. Nah ini Kalapa Muda yang masih pres. Ini mah segar. Nggak tahu saya belum menanya. Ternyata sahabat Saker Dengte sudah turun. Ternyata sahabat Saker Dengte sudah turun. Tekniah tipalihan kopeng Ciledugnya. Pitwin tipali dia asli. Alhamdulillah. Teteh-teteh yang gak jual dewegan ya. Padahal untuk diical dikeletik ya tetunya. Terima kasih Pak. Hati-hati Pak. Ya. Jangan ngebut ya. Nggak. Seperti itu sahabat Pucuk Ibu Nci Amis. Suasana menjelang bulan Ramadan di pedesaan. Wah sahabat ya suara tonggeretnya. Nanti kita pulang menuju arah sini saja sahabat ya. Dan ini sahabat arah perjalanan pulang kita. Kita coba lewat sini ya. Sore hari melintasi hutan. Insya Allah tonggeretnya. Bikin waas pokok nama. Ada satu rumah sahabat sebelah sana ya. Aduh bapak menuju naon. Aduh. Lah kiawe ya. Nga merah lu weng. Seorang anak. Oke lah. Lain anak weng sepuling kan dia? Ayo nama merenan. Keras penuh sepedahan. Aduh iya. Alhamdulillah mudah-mudahan irat. Kita mendengarkan suara tonggeret sahabat ya. Lain beben cek tonggeret. Aduh. Warah raas. Aduh lor. Halo aduh. Bulan puasa tere. Dan sahabat memang kalau di pedesaannya seperti ini. Seperti yang kita vlog ke daerah lain. Memang untuk kapul agama. Komoditi utama di pedesaan sahabat. Apalagi ini memeningi. Wah kaha luhur. Maklak sahabat. Tapi itu ya buahan. Kehiuman sahabat. Tidak berbuah. Terima kasih sekali sahabat pucuk ibun. Siamis telah mengikuti vlog abah. Seperti itu. Suasana pedesaan. Menjelang bulan Ramadan. Tadi aktivitas warga sahabat ya. Yang mengumpulkan kelapa muda untuk dijual. Atau memang untuk persiapan bulan Ramadan. Dan perjalanan yang akan kita tuju adalah ke arah atas sahabat. Kita coba menelusuri hutan di sore hari. Hutan sebenarnya. Tapi bukan hutan lebat. Karena memang ini perkebunan warga. Dan memang kalau suatu saat ada subscriber minta di vlog. Insya Allah saya vlog. Karena memang di sana banyak perkebunan pertanian sahabat. Oke. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.